Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat siang semuanya Ya terima kasih banget buat IDN dan Ais juga udah ngundang kesini Thank you banget Kita disini cuma sharing aja sih Dan singkat, padat, dan jelas And that's what we like Isn't it? Right Ya my name is Vicky Naki Some of you might know And might don't know me yet I'm a content creator Jadi pertama itu mulai di tahun Sama berapa ya? 2020 2020 akhir And I know it's incredible that Now I have 6 million subscribers on YouTube It's incredible even I can't believe it Bahkan aku gak percaya gitu Kok bisa gitu loh Dan ya pasti berkat teman-teman semua lah Dan ya ini social medianya Jadi di Youtube itu Aku itu ngebuat Ya Ometv Tadi udah dijelasin juga sama Bang Pen Ometv Jadi kalau dibilang ada saham di Ometv Gak ada Berharapnya sih Iya gitu kan Di endorse sama Ometv Enggak gitu Jadi bener-bener ya content Ometv Dan Gak lama juga Dapet trending 1 di Youtube Wah ini gila banget sih Apa ya sebagai content creator Ometv Yang bisa dibilang Orang-orang gak terlalu Oh apa sih Ometv gitu kan What is Ometv gitu kan Tapi dapet trending 1 kemarin Dan bener-bener bersyukur banget So yeah The initial polyglot creator in Indonesia I don't think so Karena aku pikir aku gak polyglot gitu ya Tapi pengen sih jadi polyglot Yeah maybe not now Maybe later I don't know In like several years Few years maybe I will be a polyglot But now Aku itu cuma orang yang senang banget sama bahasa Si Juala Espanol Si Ya kemaru paru skitose Ya I Turce Turce konusirum Ada beberapa bahasa yang aku bisa But But not as fluent as Indonesian of course So ya jadi belum Jadi ini Ada yang tau gak ini ceweknya siapa? Ada yang nonton gak ya? Coba kita balik Ini ada yang tau gak? Oops sorry Ada yang tau? Oh berarti gak ada yang nonton disini ya Jadi ini adalah Julia Dia itu dari Italia Dan Ya That's basically my You know My content Dan sekarang udah luas lagi Kemarin baru dari Eropa juga Ya Jadi dari Omen TV Ya kan Terus Ini kayaknya Omen TV udah Agak ini ya Bosen Orang-orang juga udah bosen Jadi sebagai content creator Kita harus terus Apalagi yang baru Apalagi yang baru Bener ya Bang pen Kak Irish Bener ya Jadi kayak Oke selalu Apa ya Mencari hal-hal yang baru Dan content yang baru gitu Wait Ini kok suka Oke macet And ya Next Collaboration with eyes Seriously It's been incredible Jadi yang pertama Yang produk apa ya Yang pertama aku Kolaborasi dengan eyes Yaitu adalah Ax Aku mulai youtube Tahun 2020 akhir Dan bener-bener Brand yang pertama kali Masuk di aku Yaitu Ax So Thank you very much Sampai sekarang Masih Berkolaborasi dengan Ax It's incredible Thank you Ada tim Ax disini Oh gak ada Yaudah lah Mungkin lagi nonton dirumah ya Ya makasih banyak Bener-bener kita terus Bisa berkolaborasi Jadi Ax itu Mereka ada keluarin Kayak pocket edition Ya Itu yang aku pegang I look so weird Look at me Maya Terus ada kelar juga Kelar itu yang kayak Buat gigi Buat ngapain gigi Kayaknya tau nih Mbah Ana tau ya Gigi-gigi jelek tuh Suruh Dia pakai kelar gitu Jelek ya Bagus ya Oh bagus Oke Jadi Ini dari kelarnya itu ya It's great You know Kayak Apa ya Hal yang baru dan aku gak pernah aku enak Kelar ya udah pakai Dan ngeliat respon juga Oh Bang Vicky Akhirnya mereka tau Ya dari yang gak tau Jadi tau So It's all great Next Fresh break This is probably The best Dan favorit TVC aku selama ini Maybe favorit aku Kolaborasi dengan Brand ya Karena Di Fresh di Fresh Break ini Aku Di Challenge untuk Menjadi Empat karakter Ada jadi dosen Ada jadi orang pemales Ada jadi pencuri Bukan pencuri Lebih kayak Apa ya Orang yang suka nyontek Yang nakal gitu ya Dan Ya bisa melatih Apa ya Acting aku juga gitu Karena aku Ya mudah-mudahan Tadi kita udah ngomong juga Ini sama ko Winson Katanya mau ngajak main film Ya mudah-mudahan ya Amin Ya Allah Mudah-mudahan Oke And The creative journey Ini aku paling suka Kreatifnya apa ya Karena tadi aku jadi Banyak main Karakter Ada Yang tadi ya Jadi dosen Dan sebagainya Terus juga Audience feedback Banyak Dari viewers Atau followers Yang kayak Wow Bang Biki Keren banget Gitu-gitu kan Tuh komennya 500 It's pretty good And Yeah Next Rules to engaging Sponsored content Make it native What I mean Is that Sekarang ini Apa ya Genset itu Paling gak suka Yang Hard selling In my opinion Jadi kalau menurut aku Sekarang itu Semuanya Bagusnya di soft selling At least That's what Works for me For my Social media Kayak Contoh Tapi Kalau di Instagram Not really Kalau di Instagram Aku itu lebih milih Untuk Apa ya Sharing dengan Brandnya juga Maunya kayak gimana sih Dan aku gak terlalu Pengen soft selling Contohnya ini Aku lagi tidur Di bulan Ramadan ini Lihat It's weird Tapi Ya Komennya bagus Likesnya juga oke And everything is fine And also Look at that Garnier Ini di TikTok Ini jujur ya Setiap ada yang Setiap ada brand di TikTok Yang mau kolaborasi Aku selalu bilang sama manajerku Saranin jangan Ini aneh nih Loh kok malah suruh jangan gitu Karena apa Aku tahu di TikTok itu Apa ya Kalau aku gak terlalu Apa namanya Gak terlalu strong Untuk di TikTok Karena ya Bisa dilihat itu Likesnya cuma 2000 doang Jadi aku kayak gak enak Sama brandnya gitu Jadi Kalau ada brand disini Yang mau kolaborasi Jangan di TikTok Tapi kalau mau Ya silahkan Oke Mungkin Yang bagus itu ada satu Ketika kontennya itu Mirroring dengan Youtube Ya misalnya Dimasukin ke Youtube juga Terus Dimasukin ke TikTok Boleh bagus Tapi kalau kayak gini Not really And I recommend Not to do it Jadi jangan Jangan kerjasama Barangku di TikTok Oke Di Youtube Nah ini the best Banyak banget Udah brand-brand Yang apa ya Continuous Sama aku Sampai sekarang juga Kalau untuk di Youtube Karena memang Powernya disini Kalau untuk di Youtube Ada tap in Kalau tap in Aku selalu Untuk apa ya Share dengan brandnya Maunya kayak gimana Terus nanti kita Cari jalan tengahnya Cuman Kalau untuk built in Yang lebih dari 10 menit Dan aku selalu Kasih saran ke brand Untuk soft selling Untuk soft selling Contoh Tuh lagi main Ome TV Sambil megang kopi Terus diminum Terus diletakkan lagi Terus diminum Terus diletakkan lagi Dan ini It works Really really well Banyak banget Followers Atau subscribers Yang suka nge-tag Di Instagram gitu Wah bang Ini gara-gara Bang Vicky Minum ini Gara-gara Bang Vicky Makan ini And yeah Something like that And working with eyes The best team work so far Seriously The best team work so far Kenapa Semuanya gampang gitu Komunikasinya enak Gitu kan Tektokannya enak Misalnya manajerku Ini Vicky Disuruh buat Apa namanya Ada Buat konten ini Oke buat Kasih Approve Langsung cepat gitu Dan yang paling penting Paymentnya juga langsung masuk Bener gak Bang Pen Oke Jadi ya Pokoknya the best lah Kooperasinya juga Kooperasinya juga enak And everything is fine Everything is good And yeah Last but not least Ramadhan di 2023 Apa yang aku bakal aku lakukan Aku itu jarang banget streaming Di Youtube maupun di Instagram Cuma kalau live streaming di Youtube Itu yang nonton bisa sampai 30 ribu Bisa sampai 30 ribu 35 ribu But mostly Maybe I don't know Maybe like 25 Thousand Yang nonton gitu ya Jadi Ini menurut aku Salah satu Platform yang bagus juga Dan cara yang bagus juga Untuk kita memproduksikan Mungkin ada brand disini Yang mau kolaborasi Boleh banget Seperti yang aku bilang tadi Ya Kalau di Youtube aku itu Paling Works Ketika kita Soft selling Nah mungkin Ketika lagi live streaming Ada minuman Atau makanan Sambil dimakan Oke guys Duh Dari tadi udah ngobrol mulu ya Omai TV udah ngobrol mulu Kita minum dulu lah Minum Minum Udah gitu aja Mungkin ya Dan yang kedua Aku itu belum pernah Nyobain Ramadan Atau puasa Ke luar negeri Dan tahun ini Aku pengen nyobain itu Ya mungkin kita bisa Bawa brand kita Dari sini Dan kita bawa kesana Mungkin kita bisa Kenalin juga Dengan orang-orang Yang ada di negara kesana And yeah That's what I'm gonna do Untuk Ramadan 2023 ini Yeah I think that's it for me Thank you guys so much For watching Y muchas gracias Por invitarme En este evento Y vale Los vemos En próximo evento Vale Bye bye Fikinaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Seperti kalian tahu Situasi di Turki sekarang So ya let's go Kita bantu saudara kita Saudara kita yang ada disana Yang ada di Turki Oke Mudah-mudahan Teman-teman yang Semuanya membantu Dapat Kemudahan juga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oke Yang mau bantu Yang mau Berbuat baik Barang aku Langsung aja klik And donate link Di bawah sini Oke